Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama kita VENALAS Kali ini kebetulan saya berada di Jalan Paranglitis, kilometer 22 Ini kebetulan kampung kita ya, atau kampung bengkel kita Ini beralamatkan di Mersan RT30 Donald Tirto, Kretek Bantul teman-teman Kali ini kita akan mengulas pekerjaan kita kembali ke masa lalu ya, 2018 Ini kurang lebihnya karena dulu tidak kita beri tanggal kebetulan Nah ini, bok kontainer untuk jualan bensin, rokok, gas, dan lain-lain ya teman-teman Ini kebetulan masih tetangga kita Nah ini dulu bahannya menggunakan galvanis untuk holonya Dan ini berukuran 1,5 meter x 2 meter teman-teman Untuk harga dulu berapa ya, saya lupa sih Namun kalau sekarang buat seperti ini kurang lebihnya di angka 6-7 juta ya teman-teman Ini menghadap ke timur Dengan pintunya ini tidak membuka ke atas ya teman-teman Jadi pintu membuka ke depan, depan ke bawah Dan dikasih tataan atau dikasih rak untuk menaruh bensin ya Seperti ini Dan yang sebelah utara Yang dalam dikasih etalase untuk menaruh rokok Dan selatannya dikasih bensin dan ada juga aqua-aqua teman-teman Dan sebelah selatan atau sebelah kanan Kalau kita menghadap ke timur itu Juga dikasih rak kecil untuk dikasih ecaran bensin teman-teman Jadi ini konsepnya biar kelihatan dari selatan Dari arah selatan Kalau disini jualan bensin Oke mari kita Masuk ke dalam Seperti ini teman-teman untuk dalamnya Ini banyak kardus-kardus ya Untuk ke atas langsung atap Tidak di plafon Dan untuk raknya kita menggunakan hulu juga Dan menggunakan Seng Seng talang yang galvanis Lalu bawahnya kita kasih lapisan Menggunakan triplek ya teman-teman Biar lebih kuat Ini menggunakan triplek yang 5 mili Tidak usah yang tebal-tebal karena Seng sudah menyangga dan sudah terikat oleh paku ripet ini teman-teman Dan yang pojok ini kita buat Apa ya agak membulat Biar tidak Mengenai kalau mengenai tangan Tidak Apa ya Tidak sakit lah Untuk pintu dibuat masuk ke dalam Karena Permintaan juga Yang selnya kita las juga Ini teman-teman Yang sebelah utara Full complete Menggunakan galvalum ya Untuk galvalumnya kita menggunakan Ketebalan 03 teman-teman 03 semua Jadi kita menggunakan yang tebal Untuk yang bawah Kita menggunakan kayu jawa Kebetulan pada saat itu Ini kita menggunakan kayu maoni Teman-teman Ada yang kayu besi juga Tuh yang warna hitam itu Kayu besi teman-teman Jadi untuk rentan waktu Kurang lebihnya 5 tahun Ini belum ada dan Tidak ada kerusakan ya teman-teman Cuman kalau kotor Kotor karena debu Atau berkarat Ini wajar Berkaratnya cuman Ujung-ujung Ujung-ujung Galvalum Sama Mungkin yang Yang jelas ya Kalau untuk Kalau untuk hulunya Masih aman semua teman-teman Mungkin karena cuman Mengelupa setnya Seperti ini teman-teman Mengelupa setnya Karena mungkin kepanasan Padahal ini kita Juga mengulakan Cet dasar juga Dan cara penutupannya Memang agak susah Tidak bisa sekali tutup Karena Ini harus dari luar dulu Dinaikkan Lalu masuk Masuk ke dalam Untuk mengunci Jadi Ini dinaikkan Dinaikkan Lalu kita Nah ini Ini sudah tidak Sudah hilang ya Untuk kancingnya Dikancing dulu Dari luar Biar tidak Biar tidak Lepas ke depan Lalu dikunci Dari dalam Ini diatas Ini diatas Selokan teman-teman Oke mungkin teman-teman Itu dulu Mohon maaf Apabila agak bising ya Karena ini Tidak terkonsep Dan Jadi kita cuman beli rokok Terus kebetulan Dibuatin kopi Ini Disini terus Yowes Monten Apabila teman-teman Mau Membuat Ataupun Mau bertanya-tanya Membuat sendiri Bisa langsung Whatsapp Atau komen Ke kolom komentar ya Teman-teman Oke Itu dulu Jangan lupa Untuk Putu terus channel kita Jangan lupa Untuk Tetap Subscribe Lupa Tidak Tidak Tidak